Pemirsa kasus kekerasan perempuan dan anak dalam setiap tahunnya masih saja ditemukan. Seperti yang terdata di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A di Kabupaten Batanghari. Dalam tahun 2022 ini ada 27 kasus yang terjadi. Angka ini terbilang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Terhitung sejak Januari hingga Oktober tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Batanghari masih saja kerap menerima laporan terkait kasus kekerasan perempuan dan anak. Bahkan di tahun ini angka kasus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A di Kabupaten Batanghari, Muhammad Qadhafi menyampaikan, di tahun ini sudah ada 27 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana 17 kasus diantaranya melibatkan anak dan 10 kasus diantaranya melibatkan perempuan. Angka ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang tercatat hanya ada 22 kasus. Sementara itu dari belasan kasus anak ini, 12 kasus dialami oleh anak perempuan dan 5 kasus dialami laki-laki. Dengan bentuk kekerasan 6 orang terlibat fisik, 4 orang korban psikis, 9 orang korban seksual, 1 orang korban penelantaran, dan 2 orang korban dampak dari kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk kekerasan terhadap perempuan sendiri, 8 kasus merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan 2 kasus pelecehan seksual. Dan kejadian ini hampir terjadi di seluruh kecamatan, namun data terakhir terjadi di kecamatan Batin 24 dan Muara Bulian. Menjelasnya untuk dibatang hari itu ada 8 kasus, sebuah saat ini itu sudah terlangani, terlangani 8 kasus itu. Ini dari hasil pantauan dari bidang BDD, sudah turun dengan bentuk penting, dibanding seolah juga ada dari acara juga untuk memantau sebenarnya apa yang terjadi terhadap kerasan dalam rumah tangga ini. Terima kasih telah menonton!